Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung memberikan doorprice kepada peserta yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Kali ini vaksin ditujukan bagi para pelajar. Hal tersebut dilakukan agar target vaksinasi bisa tercapai. Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali mengatakan, pemberian doorprice ini ditujukan untuk menjaring warganya yang masih enggan mengikuti vaksinasi. Selain itu juga sebagai langkah untuk memenuhi target 80% warga yang harus dipaksin. Ia menjelaskan, saat ini warga yang sudah dipaksin berkisar 35-40%. Bupati pun mengakui, jika stok vaksin yang tersedia masih banyak. Untuk menumbuhkan minat masyarakat agar mau melaksanakan vaksinasi, maka pihaknya memberikan bantuan kepada warga yang mengikuti vaksinasi. Vaksin bagi pelajar ini, kata Bupati, ada dua jenis, yakni Sinovac untuk usia 12-17 tahun dan Moderna untuk usia 18 tahun ke atas. Usai acara, Bupati juga memberikan bantuan peralatan sekolah mulai dari baju, sepatu, dan perlengkapan alat tulis secara gratis. Hal ini sesuai visi-visi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung. Hari ini kita juga melaksanakan vaksinasi itu sampai di bungkat RT. Saya mulai sekarang sudah mengejar anak-anak kita itu vaksin wajib sampai di RT-RT. Jadi bahkan sampai di RT-RT ya. Jadi kita hari ini setiap hari ada vaksinasi yang kita laksanakan. Hari ini ada empat titik vaksinasi yang kita laksanakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar target kita agar target 80% masyarakat atau warga Kabupaten Tanah Tidung bisa divaksin. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung Jafar Siddiq mengatakan, vaksin bagi para pelajar ini dikhususkan bagi pelajar mengingat nantinya akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hal ini juga untuk mengajak orang tua siswa ikut melakukan vaksinasi. Ia juga mengatakan, sampai saat ini tidak ada sekolah yang menolak siswanya untuk divaksin. Semua sekolah telah bersedia dan sudah diatur jadwalnya. Riko Ismanto melaporkan.